Itu materi yang hari ini akan kita bahas Assalamualaikum, Laskarang Arit beres-beres dimanapun hanya berada Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Risa di channel Youtube Sahabat Satwa TV Yang akan berbagi tips dan informasi seputar Iwan Ternak Laskarang Arit, video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kasus Dimana seekor sapi tidak bisa gemuk, bahkan semakin kurus Padahal sudah dicombor, Laskarang Arit Kira-kira penyebabnya apa, siap Jadi Laskarang Arit, pembahasan tentang materi itu Kita angkat dari pertanyaan Laskarang Arit yang ada di Mana ini ya, tidak disebutkan Dari Siam Salsur Bakti 7 jam yang lalu, dia bertanya di kolom komentar Dokter tolong pencerahannya ya dok Sapi saya bobotnya menurun Terus semakin hari Napsu makan berkurang Oke, comboran tidak ada yang dikurangi Malah ditambah Tapi kok malah kurus Setiap mengunyah, air liurnya ngeces Terus apakah itu gejala cacing hati Mohon dijawab dok, terima kasih Siap Laskarang Arit, jadi dari kasusnya Mas Siam Salsur Bakti ini Kita bisa menganalisa kenapa seekor sapi Semakin lama semakin kurus Padahal comborannya ditambah Tidak dikurangi Laskarang Arit Oke, yang pertama Mas Siam Salsur Bakti Usia sapinya berapa? Karena usia sapi pedet 2 tahun Lebih dari 2 tahun Ini grafik pertumbuhannya berbeda Laskarang Arit Ketika sudah di atas 2 tahun setengah Atau mungkin 3 tahun Laskarang Arit Pertumbuhan sapi ini sudah mentok Dia kalau memang di dos Ya itu gak mungkin lebih gemuk lagi Jadi sudah berhenti Di atas 3 tahun Artinya meskipun kita genjot dia pakai comboran Ya sudah-sudah mentoknya sampai seperti itu Jadi umurnya berapa dulu? Itu ilmu yang pertama Yang kedua Laskarang Arit Kalau sapi kita pedet Tentu dia sampai umur 24 bulan itu Grafiknya masih naik terus ya Beradanya Jadi harusnya Mas Siam Salsur Bakti menjelaskan usianya Kan ini tidak dijelaskan Oke, kita anggap Sapinya masih kurang dari 2 tahun Maka tips yang harus dindingan lakukan adalah Yang pertama Mengevaluasi Poel gigi Apakah giginya poel? Karena biasanya gigi yang poel Atau gigi yang lepas Itu berpengaruh pada Napsu makan Kalau napsu makan Kalau giginya ada yang poel Ada yang terhadap dampak Napsu makannya pasti turun Yang pertama Yang kedua Pasti dia ngilur Ada nces ya Ada iler yang keluar Lalu lah sekarang Harit Seandainya Tidak dong Sapi saya tidak ada yang tanggal giginya Maka jendengan Harus memastikan Suhu badan sapi normal Jendengan beli termometer Ya Ada yang melihat merek One Met Itu murah 25-35 ribuan 40 lah Itu jendengan ukur Di anusnya Kalau dia suhunya Tidak lebih dari 39,4 Berarti sapinya jendengan normal Oke Sehingga kita bisa Mengevaluasi Yang pertama adalah Coba diberikan Obat cacing Sekarang harin Jadi obat cacing ini Jangan cuma satu kali Obat cacing ini Perlu diulang Ada yang kita sarankan Setiap satu minggu sekali Selama empat kali Ada yang kita sarankan Selama dua minggu sekali Selama empat kali Laskarang harin Tujuannya kenapa Kok harus empat kali Sapu bersih semua cacing Oke Jadi pengulangan harus tepat Atau obat cacing Harus diulang Yang kedua Terkait dengan obat cacing Laskarang harin Dosisnya harus masuk Saya kasih contoh Misal Kita membuka Mumpung disini ada albenol Semisal Laskarang harin Albenol ini 2500 miligram Kandungannya albenasol ya Ini untuk berat 200 sampai 300 kilo Lalu jenengan Sapinya beratnya 5 kintal Atau 5 kilo Eh sorry 500 kilo Ya Cuman jenengan Kasih satu Itu kurang Memang bener Sudah dikasih obat cacing Tapi dosisnya Tidak masuk lah Sekarang harin Sampai disini paham ya Jadi selain obat cacing itu Perlu diulang Boleh seminggu sekali Setiap 4 Eh Seminggu sekali Selama 4 kali pengulangan Artinya 1 bulan Boleh 2 minggu sekali Selama 2 bulan Laskarang harin Yang pertama itu Yang kedua Dosis harus masuk Satu bolus obat cacing Itu yang albenol Atau flukisid Atau worm Zolferm Rata-rata Per bolus itu 200 sampai 300 kilo Kalau sapinya jenengan 500 sampai 600 kilo Atau 5 sampai 6 quintal Maka minimal berikan 2 Jangan diberikan 1 Tidak mempan Jadi Sekali pemberian 2 Anggap kasusnya 500 kilo Kasih 2 Tanggal 1 Agustus misalkan Lalu tanggal 16 Atau tanggal 15 Agustus Kasih lagi 2 lagi Oke Tanggal 1 September Kasih lagi Tanggal 15 September Kasih lagi Itu kalau jaraknya 2 minggu sekali Jadi Coba Pendekatan pertama adalah Pendekatan Obat cacing Setelah obat cacing jenengan berikan Jenengan amati Apakah sudah ada perbaikan atau tidak Karena biasanya Gejala cacing hati itu Kan beragam Mulai dari kotorannya meringkil Terus mata berair Semakin lama semakin susut Napsu makan naik turun Lalu ada benjolan botol jauh di Dagunya Lalu rambutnya Jeglik-jeglik Pokoknya Semakin lama Sapi kita itu semakin jelek Dan dia semakin lemah Kenapa? Karena semakin Banyak cacing hati Yang merusak Apa namanya? Yang merusak Hati Itu metabolisme Pasti berkurang Pasti menurun Dan sapi akan semakin kurus Yang pertama Bapak cacing Yap Yang kedua Sekarang hari Jenengan perhatikan Volume pakan Hijauan kan disarankan Minimal 10% Kenapa kok minimal 10% Karena pakan itu Ya Ada yang jadi Urin Veses Ada yang Dibuat untuk Tumbuh Ada yang Hilang Oke Hilang artinya Termetabolisme Tercerna Jadi Minimal 10% Jadi kalau rumputnya kurang Meskipun dikasih comboran Kadang-kadang dia masih bisa gemuk Karena untuk pengembukan intensif Kadang-kadang sebaliknya 25% Hijauan 75% Menggunakan Comboran Comboran bisa ampas tahu Ampas delih Air ke delih Air tempe Dan lain-lain Seperti itu Oke Pendekatan yang pertama Bapak cacing Pendekatan yang kedua Adalah Pakan Hijauan minimal 10% Berat badan Kalau menggunakan Pola umum ya Boleh dikurangi Tapi yang ditambah adalah Comborannya Pendekatan yang ketiga Jenengan amati Sapinya jenengan Dalam posisi santai Dia sering batuk Atau tidak Seperti itu Kalau misalkan Dia sering batuk Berarti ada kemungkinan Gejala di Saluran nafas Dan kasusnya cukup tinggi Mulai dari Pneumonia Maupun lain-lain Mulai dari Bakterial Virus Alergi Dan banyak lagi Dan jamur juga bisa Menyebabkan Gangguan Saluran nafas Jadi amati Ketika dalam posisi santai Yang tidak makan Jenengan amati Kalau misalkan Dia muncul batuk Pereksakan Berarti masalahnya Ada di situ Karena kita dulu pernah ada Pengemukan intensif 25% hijauan 75% Comboran Yang lainnya Gemuk Dia kurus sendiri Ternyata kita cek Kita dengarkan Pakai stotoskop Suaranya ngorok Ternyata Pneumonia Kita obati dua kali Pulih Akhirnya laku mahal lagi Dan bisa gemuk lagi Oke jadi itu Amati Ada gejala batuk Atau tidak Yang ketiga Atau yang selanjutnya Saya lupa ya Amati ketika Dia bangun dan tidur Ada masalah Enggak Di persendian Artinya di Keempat kakinya Kalau misalkan Dia ternyata terlihat Dingklang Maka Nafsu makan yang turun Berat badan yang turun Ini Dapat disebabkan oleh Apa Oleh rasa tidak nyaman Dan kelelahan Ketika harusnya Menopang keempat kaki Dia cuma tiga kaki Ini juga sangat signifikan Laskar ngarit Selanjutnya Evaluasi juga di Volume makanan yang keluar Dia ada gejala Mejen Mejen itu kayak Enggak bisa keluar Kalau ini bisa jadi Sapinya makan Plastik dan lain-lain Jadi itu yang bisa dilakukan Lalu jenengan amati juga Jenengan sering menggunakan Diam Atau membakar Kawul Di dekat Atau terlalu dekat dengan sapi Sehingga dia ketika malam Ataupun sore Sampai pagi Dia menghirup Karbon ya Dari hasil pembakaran Si jerami Atau rumput kawul ini tadi Itu juga sangat berpengaruh Sekarang hari Jadi itu yang pertama pastikan Apakah poel atau tidak Kalau poel wajar Langsung makan turun Yang kedua Suhu badan normal Kalau suhu badan normal Maka evaluasi Oba cacing Makan Ada batu atau tidak Lalu alat gerak normal atau tidak Proses defekasi ketika dia beol Seperti apa Itu juga penting Nah Laskar ngarit Hal lain yang perlu dilakukan adalah Segera kontrol Jadi khawatirnya ada masalah-masalah yang serius Artinya pre-inkubasi virus Atau gejala infeksi awal Yang menyebabkan semakin lama semakin kurus Mumpung belum terlambat Dan seandainya cacing hati Mumpung kerusakan di hati ini Belum terlalu parah Belum ada migrasi cacing Ke jantung maupun ke paru-paru Laskar ngarit Siap Jadi itu pembahasan atau tips Dari saya Bila di kandangnya jenengan Ada kasus sapi yang Semakin lama semakin kurus Atau sulit gemuk Nah laskar ngarit Untuk jenengan yang Pengen membeli Albenol Pengen membeli flukisit Oke Siap Bisa menghubungi Nomor admin kami Di 081 2356 83 115 Silahkan dihubungi Siap Matun won Lemah telas Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Laskar ngarit Benar-benar Tetap semangat